Shalom saudara saudari terkasih di dalam nama Tuhan, mejuah-juah membantah kerina. Sebelum kita memulai firman Tuhan, marilah kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyataanmu kepada kami masih dapat kami rasakan sampai saat ini. Ya Bapak sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firmanmu, kiranya apa yang kami dengar dapat kami laksanakan di dalam tulis kami sehari-hari. Ya Bapak hanya inilah doa anakmu yang jauh dari kata sempurna, karena kami datang kepadamu atas nama anakmu Yesus Kristus Jujur selamat kami manusia yang hidup. Amin. Narsal kitab yang sampai kepada kita diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8, begini bunyinya. Yeremia dipanggil dan diutus, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau keutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tema yang sampai kepada kita saat ini, yaitu, Aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Di dalam firman tadi, dikatakan bahwa Yeremia adalah seseorang yang diutus dan dipanggil Tuhan untuk menjadi pembawa kebaikan atau pengarah bagi bangsa-bangsa terlebih bangsa Israel. Nah, padahal kan untuk menjadi pengarah dan pembawa kebaikan untuk bangsa-bangsa dan bangsa Israel itu dibutuhkan orang yang hebat. Tetapi Allah berkendak lain. Allah memilih Yeremia untuk menjadi pembawa kebaikan dan pengarah bagi bangsa Israel. Karena, sebelum Yeremia dibentuk pun dalam rahim ibunya, Allah sudah memilih Yeremia untuk menjadi pengarah dan pembawa kebaikan bagi bangsa Israel. Awalnya, Yeremia menolak Tuhan. Tetapi, Tuhan berkata, Kepenapun engkau kusuruh, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Begitu juga dengan kita. Kita dilahirkan bukan secara kebetulan atau tanpa tujuan. Tetapi, kita dilahirkan dengan satu tujuan dan masih banyak tujuan. Salah satu tujuan kita dilahirkan ke dunia ini, yaitu untuk menjadi berkat. Nah, jadi, dapat disimpulkan bahwa berkat. Apa itu berkat? Berkat merupakan sesuatu kebaikan yang kita berikan kepada semua orang. Seperti Nabi Yeremia tadi, yang di usianya yang masih sangat muda saja, sudah dipanggil Tuhan dan diutus untuk menjadi pengarah dan pembawa kebaikan bagi bangsa Israel. Terlebih-lebih juga kita, yang masih sangat muda pun, bisa menjadi berkat. Kepada sesama kita, orang tua kita, terlebih-lebih kepada Tuhan. Contohnya ketika kita di rumah. Terkadang, kita merasa, Ah, aku kan masih muda, masih anak-anak, belum bisa mengerjakan apa-apa. Terlebih-lebih menjadi berkat. Karena kita sering mengira bahwa berkat itu ketika kita sudah dewasa, sudah bisa bekerja, sudah bisa mendapatkan uang, baru kita bisa menjadi berkat. Padahal, menjadi berkat tidak dinilai dari materi maupun usia. Karena di usia kita yang masih sangat muda ini pun sudah bisa menjadi berkat. Contohnya, ketika kita berjalan di lingkungan, kita melihat sesama kita, melihat ia sedang cemberut atau memiliki pikiran. Kita hanya senyum saja kepadanya, kita sudah bisa menjadi berkat. Nah, jadi, menjadi berkat bukan hal yang sulit, kan? Bukan teman? Jadi, Tuhan meminta kita untuk menjadi berkat. Karena kita dilahirkan memang untuk menjadi berkat. Janganlah kita menganggap diri kita ini masih muda, yang belum bisa mengerjakan apa-apa. Karena, Jeremia saja yang masih sangat muda sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi, kita dapat meneladani seorang Jeremia, yang masih sangat muda pun sudah bisa menjadi pembawa kebaikan bagi bangsa Israel. Nah, mulai sekarang, kita dianjurkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita terlebih-lebih untuk Tuhan. Inilah firman yang sampai kepada kita, kiranya Tuhan yang menyempurnakan kita semua untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Ruh Kudus. Dimana sebentar tadi kami sudah mendengarkan sedikit dari firman. Kiranya apa yang kami dengar, dapat kami laksanakan di dalam tugas kami sehari-hari. Ya Bapak, tadi kami sudah mendengarkan ketika karena berkat itu adalah hal yang diutamakan dalam kehidupan. Ya Bapak, ajarilah kami untuk menjadi berkat kepada sesama kami terlebih-lebih kepada Amu. Hanya inilah doa anakmu yang jauh dari kata sempurna karena kami datang kepada Amu atas nama anakmu Yesus Kristus. Juru selamat kami manusia yang hidup. Amin.